Nah, pemirsa, kita sudah sampai di ikoniknya kota Semarang, yaitu Kota Lama. Seperti yang kalian tahu, Kota Lama merupakan tempat wisata paling populer di Kota Semarang. Dengan banyaknya bangunan bersejarah, ada peninggalan India Belanda pada ratusan tahun yang lalu. Semarang yang merupakan kota pelabuhan berbasis ekonomi perdagangan, membuat VOC tertarik untuk menguasainya, bersama dengan pelabuhan-pelabuhan lain di sepanjang pesisir utara Jawa. Keinginan VOC tersebut mendapat mementum pada paru kedua abad ke-17. Ketika Kerajaan Mataram Islam kewalahan menghadapi pemberontakan Truno Joyo dari Madura, VOC mengaku bersedia membantu Kerajaan Mataram Islam menghadapi pemberontakan Truno Joyo. Namun, Kerajaan Mataram Islam diharuskan untuk menyerahkan Semarang sebagai imbalan atas bantuan VOC tersebut. Kesepakatan antara Kerajaan Mataram Islam dengan VOC pun terjadi pada 15 Januari 1678. Sejak saat itu, ditirikan berbagai bangunan di kota lama, mulai dari gedung pemerintahan, pemukiman warga, hingga benteng Fikok. Dalam perkembangannya, benteng Fikok dipungkar dan dibangun benteng baru yang mengelilingi seluruh kawasan kota lama. Pembangunan benteng baru berlangsung antara 1741 sampai 1756, yang disebut sebagai benteng fase 2. Sejak saat itu, kota lama Semarang mendapat culukan sebagai Little Netherland, karena tampilannya mirip dengan kota di Belanda. Untuk mempermudah akses keluar dan masuk warga Belanda, dibangun jalan-jalan penghubung di dalam benteng. Pada masa VOC dan kolonial Belanda, kota lama Semarang menjadi pusat pemerintahan, industri, serta perdagangan. Setiap tahunnya, semakin banyak dibangun fasilitas kota, seperti gedung, teater marapunta, bangunan rumah, dan kantor. Hingga abad ke-19 dan ke-20, kota lama masih menjadi pusat perdagangan, di mana banyak perdagang Cina dan Arab yang berdatangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.